Assalamualaikum, halo semua pecinta youtube di video kali ini saya akan membuat resep piscok ya pisang coklat keju yang enak dan simple yuk ikuti cara pembuatannya pertama-tama kita siapkan bahan-bannya ya 3 buah pisang raja nangka atau boleh diganti dengan pisang kepok atau pisang yang lainnya ada keju gul 1 saset SKM coklat 250 gram tepung roti warna kuning 4 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan gula pasir dan sejumput garam langkah selanjutnya kita campurkan gula pasir garam ke dalam tepung terigu dan tuangkan air sedikit demi sedikit untuk membuat adonan basahnya ya teman-teman untuk melumuri pisangnya nanti kita aduk-aduk terus hingga tidak ada tepung yang mengerindil kita aduk hingga merata sampai kekentalannya sesuai yang kita inginkan setelah kekentalannya seperti ini nah tingkat kekentalannya seperti ini ya teman-teman kemudian kupas pisangnya ini saya menggunakan pisang raja nangka ya teman-teman karena pisangnya besar jadi kita akan potong-potong pisangnya menjadi 6 bagian kita potong seperti ini ya teman-teman potong 3 dulu terus kita belah jadi 2 jadi 1 pisang menjadi 6 bagian ya teman-teman lakukan sampai habis setelah selesai dipotong-potong pisangnya masukkan ke dalam adonan tepung terigunya ya teman-teman kita balur sampai merata kemudian masukkan ke dalam tepung rotinya nah seperti ini ya teman-teman celupkan ke dalam tepung rotinya hingga merata hingga tertutupi semuanya dipisangnya nah lakukan terus sampai selesai setelah semuanya selesai kemudian kita goreng ya teman-teman kita panaskan minyak sebelumnya lalu kita tes minyaknya sudah panas apa belum seperti ini nah itu tandanya minyaknya sudah panas setelah itu masukkan pisangnya satu persatu lakukan hingga selesai ya digoreng dalam minyak yang panas ya teman-teman masukkan semua hingga penuh jangan diaduk dulu ya nunggu beberapa saat jangan dibalik dulu nah kalau sudah setengah matang seperti ini kita boleh balik ya teman-teman biar matangnya merata kita balik-balik seperti ini nah setelah berwarna kuning kecoklatan itu tandanya sudah matang ya teman-teman seperti ini ya ini sudah matang ya teman-teman topping coklat ya ini coklat selai ya kita taruh di piring seperti ini dan teman-teman juga bisa ditaruh di striofoam seperti ini misalnya kalau teman-teman mau dijual gitu ya untuk ide jualan gitu ditaruh di dikemas seperti ini ya di striofoam ini ya teman-teman bisa menjualnya dengan harga Rp. 5.000an atau dihitung modalnya aja sesuai daerah masing-masing ya kemudian kita kasih kental manis coklat ya teman-teman setelah dikasih coklat tadi nah lakukan seperti ini ya ini enak banget teman-teman bisa buat nyemil-nyemil saat nonton TV ya bersama keluarga cocok juga buat cemilan anak-anak ya ini pastinya sehat kemudian kita kasih parutan keju ya teman-teman setelah dikasih coklat tadi kita kasih parutan keju di atasnya nah seperti ini ya teman-teman lakukan ini hingga merata ya ke pisangnya pastinya ini enak banget pasti disukai anak-anak ini ini kemasan yang di stereofoam ini bisa untuk ide jualan ya teman-teman ini sudah selesai pisang coklat keju sudah jadi ya teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba